Halo semua, balik lagi sama gue Alen, oke Moonlight Sculpture lagi ya Disini gue mau ngeliatin progres gue, dan gue sekarang sudah 106 Mulai dari sini tuh si experience-nya ya lumayan lah ya, karena gue pake 500% experience Masih tergolong cepet, dan gue gak kebayang kalo misalnya gak pake Hanya pake 2x, eh 20% experience, atau yang 10% experience itu seperti apa Pasti lama banget, di level 80 ke atas itu kerasa banget Lama nya tuh ya, tapi ya orang-orang disini Kayak di guild gue juga, ini gue guildnya kasku sekarang Dan ya level-levelnya 119, paling tinggi disini Dan gue orang-orang ada yang 130-140an ya Gue gak tau ya, itu mainnya gimana sih By the way, game ini di emulator, gue sekarang main di bluestack 5 Dan itu jauh lebih enteng dari emulator-emulator lainnya Tapi tetep kalo misalnya di kota, dan itu banyak orang Masih tetep suka force cross ya, untuk game ini tuh Dan game ini termasuk game yang cukup berat ya Di level 106 ini, gue untuk naikin levelnya disini Karena ini ada, ya rekomendasi levelnya 100-107 Mungkin gue 107 bakal disini, dan 108 gue bakal pindah Dan juga untuk main questnya gue udah yang ini nih Main questnya, gila musuhnya susah-susah banget ya Hasilnya Musuhnya susah banget Buset Untuk main quest di level 100-an ke atas ya Dan kayaknya wajib pake mercenary dan juga untuk potion Juga potion yang Mereka pake yang ini sih Ini nih Kalo potion beli yang di NPC itu Oh, ga cukup ya Apalagi kalo di pepet sama 2 monster atau 3 monster ya Oke, terus juga untuk statusnya disini gue full agi Dan gue ngereset skill Gue beli yang 3 juta ya 3 juta gold Gue udah beli Dan ga bisa dibeli lagi Kebukaannya level 150 bisa beli lagi 3 juta Oke Tadinya kan gue ada STR-STRnya Biar damage lah ya Terus juga Untuk charmnya kan gue tiga-tigain Biar Untuk pet yang buaya Tapi Kayaknya mendingan full agi aja sih Lebih aman ke karakter guanya Walaupun gue pake buaya juga Tapi kalo di level segini Main quest Buayanya ya Cepet mati ya Cepet mau cut Karena itu kan ngetown ya Jadi gue disini petnya pake yang Ini aja Ini grey fox ya Dan dia increase crit rate 25% Terus juga 30% Ngedeboof sih musuhnya 80% attack Nge-bleeding ya Tapi ya Dia ga ngetown Jadi gue disini hemat potion path Yap Kayaknya ini statusnya Kalo untuk titelnya Eh gue udah dapet yang ini nih Path of Adventurer Kayaknya banyak titel yang emang dari hidden quest sih Hidden quest sih banyak banget ya serisan Terus untuk skillnya ya Untuk skillnya disini gue Ini udah Ijo Rarity-nya Jadi udah level 10 bisa dibilang Ya ini kan novice Ini intermediate ya Sculpture ini sih gue rekomendasiin skill aktif dulu ya Ini Terus ini Terus ini Dan juga Ini Oke ini yang terakhir Yap Itu Yang gue rekomendasikan Kalo untuk continuous skill Gak ada yang gue naikin Untuk exchange ya Atau pelelangan ya Ini ngebeatnya Oh my god Serisan Susah banget Kedapetin item disini ya Bener-bener rebutan itu Rebutan banget Walaupun hanya kayak 4 orang 3 orang 5 orang Tapi Serinya gagal Ngebeatnya Gue gak tau kenapa itu Gue gak tau sistemnya ini seperti apa Yang nomor 1 kah Kayaknya enggak sih ya Ngebeat nomor 1 itu enggak Walaupun yang nomor berapa juga Kita masih tetep dapet Tapi Gue gak tau Masalahnya disini Misalnya gue butuh Ini Ini Dan sweet potato ya Nah ini Kita beat Masalahnya disini kita gak bisa ngatur si harganya ya Mau lebih mahal atau lebih murah Kalo misalnya ngejualkan bisa kan Sebarangnya mau lebih mahalnya atau lebih murahin Kalo ini enggak Jadi kita gak bisa nawar lebih mahal Ya gak bisa nawar lebih mahal sebarangnya ya Entahlah ini sistemnya kayak gimana Tapi ini susah banget Jadi gue kalo untuk gue misalnya ngejual barang Ini dapet dari red nih Gue untung banget nih Jadi play Mercheless Instinct Kalo dijual disini 2,6 juta ya Minimal 2,6 juta Buset Terus ini juga Ini lumayan 500 ribu Terus ini Satunya 420 ribu Lumayan ya Ini Berapa ini 1,1 juta nih Kalo dijual ya Paling murah Ya itu sih yang dari boss-boss ya Dan untuk quest-questnya disini Masih banyak yang belum Belum beres ya Dan orang-orang Cukup banyak nanyain tuh Quest yang secret apa ya Ini nih Secret map of somewhere ya Ini orang-orang Sebenernya banyak banget yang nanyain ini Ini tuh kemana Kalian nanya Ke orang-orang yang ada di Sand Plains ya Gue udah beres sih Tapi gue tunjukin aja Nah ini dia Di bawah Sand Plains Kalo gak salah Orangnya tuh ada di Gue juga rada lupa lagi Nanya ke siapa Ya intinya nanya Kalo gak salah Elak gitu Tapi ya Tanya aja semua orang-orang yang ada disini Disini ada orang Disini ada orang Ada orang Ada orang Pokoknya di setiap api unggun tuh ada orang ya Nah setelah nanya-nanya kayak gini Kalian kesini nih Yap kesini Nah ini Ke yang Roderick ini ya Itu lawan-lawan assassin kayak gitu sih Dan juga Banyak yang nanyain juga Untuk Black Market Mana ini Black Market nih Black Market itu kebuka jam berapa? Jam 9 malem ya Sampai jam 12 mungkin Pokoknya jam 9 malem lah Di gamenya Dan gue gak tau gak bisa Ngebeli lagi disini Cuma gue beli beberapa barang sih Di dia ya Cuman Kayaknya salih sekali mungkin Kalo beli disini Dekat NPC Roderick ya Dan juga jangan lupa Kalo kalian Mau ngebuat Kayak equipment-equipment sendiri Tinggal ke Blacksmith aja Equip Oren tuh Misalnya kalian udah Nampai kesini aja Ini juga udah dapet Equip Oren ya Equip Oren Tapi ini susah banget Ini gue gak tau Ini ratenya berapa sih Kayaknya 0,00 berapa gitu Ratenya ya Nah kalo gue sih Kesini dan Untuk weaponnya kan Level 90 Itu kalian bisa dapet gratis ya Level 90 Dan itu Oren yang Tier 2 Jadi kita tinggal nyari yang Oren yang Armor-Armornya Jadi gue disini Ya buat-buat aja nih Kayak gini-gini Buat sama Blue Runarium ini ya Kita juga ngumpulin Kayak Aran Ingat dan lain-lain Bisa ngebuat yang Equipment ini Yang kuning ya Cuman ya itu dia Untuk bahannya juga ya Emang Sulit Tapi minimal kalian Sudah bisa Buat sendiri lah ya Nah juga Jangan lupa Ke event yang ini Sorry-sorry Ke event yang ini Terus event yang Growth Guide ini Jangan lupa Ini ya Yap Dan sekarang gue udah nyampe Kesini Hadiannya lumayan banget ya Craft fine or better sculpture Nah Sculpture naikin buat Biar kita Bisa ngecraft Fine sculpture ya By the way Ada repnya sih Kalo gak salah ya Kalo salah silahkan Benerin di komentar ya Kalo gak salah Sculpture ada repnya Jadi Ya bisa langsung jadi Ijo gitu Atau biru Kalo kita nge-sclap Atau ngebuat Sepatungnya ya Minimal satu Kita bakal dapet ini Dan hadiah-hadiah disini Belum-belum worth it banget ya Oke dan sekarang Gue mau ngejelasin Soal sarang goblin Yang dimana Ya Sumber gold juga Dan Kalian Kalo misalnya Nanya mancing Kalian bakal ngedapetin Benda ini nih Di setiap Air ada kok Ini nih Goblin tunnel Dosing ya Ini Kalo misalnya kalian pake ini Itu bakal ngebuat Kayak Lubang gitu Tapi harus di area terbuka Dan area yang gak ada orang ya Karena bisa dimasukin Orang juga Dan kalian masuk itu kayak Ke dungeon Sarangnya goblin Isinya kayak peti Terus juga ada goblin juga Itu ngedrop gold ya Nah itu berhubungan dengan Yang event disini nih Yang ini Jadi kalian harus Ngegunain Radiant goblin magic wand Radiant goblin magic wand itu tuh Dapetnya dari mana Kita ke alkemisi ini Terus juga Di bawah Ini dia Nah kita harus Ngedapetin goblin tunnel Dosing road ini 10 biji ya Sekali lagi Ini dari mancing Dari quest juga Kalo gak salah bisa dapet sih Yang ini nih Ini 10 biji Terus jadilah Yang magic wand ini ya By the way Sekali lagi Ini juga bisa dipake Buat ngebuka si Dungeonnya goblin ya Tapi kalo misalnya Pake yang ini Perbedaannya apa Itu dari goldnya Itu pasti lebih banyak ya Dan tepatnya juga Itu lebih Lebih kecil Tapi hadiahnya lebih banyak Jadi kalian harus Alchemist ini Terus juga ngejadiin ini Setelah itu kalian pake Dan setelah itu Kalian bakal Beres si questnya Dan hadiahnya adalah 3 magic wand ini ya Yang goblin Oh my god Kita coba aja sekarang ya Maksudnya kalo misalnya Kita ngebuka si gate nya Bakal ada notifikasinya ya Di player lain juga Karena semoga gak ada orang disini ya Ngapain orang kesini coba Kita ke usable Terus Ini dan use Ini dia Oke Kita langsung auto aja ya Tujuannya apa Kita ya Ngekill semua goblinnya Dan ngambilin semua chestnya Ada disini ya Waktunya 10 menit Kalo misalnya yang Road yang biasa Yang belum digabung Sama alchemy Itu cuman dikasih Waktu 3 atau 4 menit gitu ya Nah ini goldnya banyak Dari 4,9 juta Udah 5 juta ya Kok ya liat ya Dari 5 juta ya Nambah berapa nih Petinya banyak ya By the way Kita auto-in aja Y Dan beresnya gimana ya Kalo misalnya Petinya udah kita ambilin semua Dan juga kita udah ngekill Semua goblinnya Itu beres Gile Goldnya Dan Oh Ini eventnya mantep banget sih Event yang growth ini ya Itu munculnya setelah Maintenance yang lama kemarin kan Kemarin-kemarin Boom Ya ini gampang sih ya Ini musuhnya ya gampang Level kecil si goblinnya Ini mah kayak dungeon bonus aja sih Gold dungeon bonus ya Oke 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 dikit lagi nih Oh bisa dapet apa ini Ruby Ruby kah Oh by the way Untuk fitur gue Gue belum nyoba loh Dan dapet Dan dapet Selain gold juga dapet ini ya Gue dapet Gue dapet yang merah-merah apa itu Woo Buat banyak rubinya ya Oke Ya ini gila sih Wait a minute Ruby bukannya mahal yang dijual di lelang ya Kita ke exchange Kita sell Bisa kah Other ya Ruby ya Damn Terus ini Oh Ini Oh Ini Males semua ya Ini jangan dijual Oh itu ada orang tuh Dan yang terakhir Gue mau coba aja sekarang PvP ya PvPnya udah mulai susah sih Dan gue kok PvP auto aja Soalnya males ya PvP di slot kedua Gue setting untuk skillnya tuh Gue pake ini tentunya Ya 7% physical attack Kecil tapi movement speed sama attack speednya Minimum 50% ya Entahlah ini worth it atau enggak Tapi bisa stun Cuman 15% doang ya Pokoknya Sehari Ya Minimal 6 kali Untuk PvP ya By the way di PvP bisa auto Dan juga bisa pake buff Kayaknya kok untuk PvP disini Bener-bener status aslinya sih Jadi ya Untuk PvP disini Fight to win Pake aja lah ya Wow Archer Blind Gue kalah kah? Menang Oke Nice 100 insignia Lumayan itu Peng buffnya belum hilang Kita PvP lagi Sekali lagi ya gue PvPnya Biar 6 kali Nah ini matchingnya Sangat-sangat cepat banget ya 7 commerce sendiri gimana nih ya? Lain kalah level woy Oke Badi gue juga hampir mau cut loh Yah Pingnya ini mah Yah Oke sorry Sangat-sangat worth it banget Ini wadah yang wajib sih Beneran ya Untuk 6 kali PvP ya Mau kalah Mau menang Pokoknya PvP aja lah ya Oke Oh Gue makanya udah 93 ya makanannya ya Barang ini buat apa ya? Gue gak tau dapet dari mana Gue lupa lagi Dari Von Hulk tuh Boss yang ada Di sini Livius di F5 Ini Von Hulk Dan di sini Gue ada item Usable Cuman sedetik Atau Beberapa detik lah ya Ini kita bisa pake Munculin dia Nah Kayaknya gue langsung tanya sih ya Buat apa itu? Itu quest kah? A knuckle with red light radiating out of it that night Von Hulk is sealed inside Cuman hidden quest disini Transformation ke Elek hammer Transformation ke Elek Elek tuh Gue juga gak tau bossnya ada dimana Tapi Dia boss Tapi bukan yang Von itu ya Gue gak tau sih ini Itu termasuk Hidden quest Atau apa ya Kalo untuk level 100 ke atas sih Aslinya Kalo misalnya mau naikin level Ya Ya harus juga naikin level Cuman Kayaknya untuk 100 ke atas tuh Waktunya buat Nge farming sih ya Dan juga beresin ini ya Beresin yang growth Guide ini Ini wajib Oh Iya gue ini yang Munice clap to the max Gue udah beres Dan disini tuh kita bakal dapet Ya ini Kostum Kostumnya ini Yang warna kuning ini Kostum tawon ya Tapi ya Kau suka videonya silahkan like Kau suka channelnya silahkan subscribe Kau acara dan kritik Dan komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye bye